Cuman dua, user tuh buat username password, dial pen buat routing Oke Konfigurasi asterisk ada di slash etc asterisk Kalau kita ls, di dalamnya ada banyak file File-nya banyak banget Konfigurasinya dia banyak, sebetulnya rumit dalamnya Central ataupun ya rumit Tapi kalau kita lihat logika berpikir central ataupun sangat sederhana banget Central isinya cuma tabel Nomor telepon ini yang mana, nomor telepon ini yang mana, nomor telepon ini yang mana Udah gitu yang kedua Central isinya routing Kalau mau telepon ini gimana, telepon ini gimana Cuman dua isinya, minimal ya Jadi dari segini banyak file yang perlu kita edit cuman dua file Ini yang pertama Ini yang pertama, sip.conf Itu isinya Telepon ini passwordnya apa Telepon ini passwordnya apa Atau telepon ini sim cardnya mana Udah, itu sip.conf Yang kedua Extensions.conf Extensions.conf isinya Kalau telepon ke sini, gimana Telepon ke sini, gimana Telepon ke sini, gimana Ini routing Jadi cuma dua Kalau kita lihat isinya Pokoknya bodoh banget lah Kalau udah ngeliat kayak gini Pertanyaannya Nomor teleponnya berapa itu? Keliatan gak? 2079 Keliatan ya Passwordnya berapa? 123456 Gampang banget Jadi kita bisa bikin Tapi itu yang lainnya nanti baca-baca aja Yang lain itu buat apa segala macem bisa dibaca Tapi hampir Saya sih biasanya cuman gini doang Cuman saya ganti nomor sama passwordnya doang Sekarang buat sim card Ini sim cardnya Sim cardnya kelihatan ya nomornya? 3 digit di belakangnya apa? 405 Itu sim cardnya Nomornya berapa? Triple Eh bukan triple Satu empat kali Satu empat kali Itu nomor handphone yang ini nih Itu sim card beneran Ini sim card hidup nih yang saya pake Buat pake Excel Jadi ini sim card hidup Sim card tidak harus sim card hidup ya Jadi nanti kalau pake sim card yang udah mati-mati Bisa juga Jadi tolong sim card yang mati jangan dibuang Kirim aja ke Ono Akan saya pake Gitu Jadi sim card tuh gak ada yang mati sebenernya Semua sim card hidup Cuman kita tinggal bikin tabel aja dalam sentral Sim card ini boleh enggak Sim card ini boleh enggak Cuman gitu doang Sentral ini punya kemampuan buat Ngasih pulsa juga sebetulnya Jadi dalam sentral asterisk Ada CDR Tahu CDR? Kalsium Deredoxon Salah Call, detail, record Jadi semua catatan Siapa nelpon kemana Jawa berapa Berapa lama Ada catatannya semua Tinggal kita konversiin aja nanti Mau berapa duit Kebetulan saya konversinya semua ke 0 rupiah Jadi semua gratis Oke ini beres ya Sekarang saya kasih liat Yang namanya Extensions.conf Extensions.conf Oke Ini rada ribet Saya harus nyari ke tengah Cari demo Oke Mana dia Ini dia Oke Disini Misalnya yang ini Yang saya block Itu adalah Routing untuk Telepon ke nomor 20 sekian-sekian Kalau masih ingat Yang ini saya kasih nomor 2030 Jadi Cara bacanya Ini ada dua kalimat ya Kalimat yang pertama Kalau ada orang Telepon ke telpon 20X X Koma Langkah pertama Satu tuh maksudnya langkah pertama Koma Dial Dalam burung Pakai protokol SIP Kalau protokolnya lain Ntar SIPnya diganti sama protokol H323 Atau pake Yang lain IAX Slash Telepon ke extension tersebut Koma 30 Tunggu 30 detik Kering 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 30 detik Kalau tidak diangkat Koma RT RT maksudnya time out Kalau time out Masuk ke langkah kedua Langkah kedua di program Hang out Tapi bisa kita rubah programnya Langkah kedua kita bisa program Jadi voicemail Atau apa bisa juga Gitu ya Untuk yang handphone Saya bikin yang ini nih Handphone Sebenarnya harusnya ditambahin hang up semua sih Cuma males aja saya tambahin Coba capek Saya bikin gini Kalau ada orang nelpon ke 111 Dial pake SIP ke SIM card itu 112 Dial pake SIP ke SIM card itu Kayak gitu caranya Aduh Yang ini Dial kemana Kelihatan gak yang itu Dialnya keberapa 08 X Jadi Saya udah bikin program lagi Kalau ada orang nelpon ke 08 X Langkah pertama dial Pake SIP ke extension tersebut 08 sekian tadi Tapi dikirim ke nomor 2031 2031 adalah Makhluk ini lagi Yang ini saya bikin nomornya ada 2 2031 sama 2030 Cuma 31 nya gak saya samperin